Pertahanan calon gubernur Sumatera Utara Sumut Edi Rahmayadi tertinggal jauh berdasarkan hitung cepat atau quick count pilkada Sumut. Edi berpasangan Hasan Basri Sagala hanya memperoleh 35 persen. Sementara Bobi Nasution Surya 65 persen hingga sore pukul 17.40 WIB, Rabu 27 November 2024. Quick count posisinya di 65 persen dan 35 persen, terus kita cek kemari BSPN PDIP Sumut, baru 30 persen terdata di tempat ini. Kondisinya juga tidak terlalu jauh beda, posisinya di 60 persen 40 persen, walaupun baru 30 persen data yang masuk, jika tanya. Edi Rahmayadi mengatakan, siap menerima hasil real count. Siapapun yang menang dinilai Edi Rahmayadi sebagai hasil demokrasi. Kita ikuti sampai nanti menjadikan kepastian, inilah demokrasi, rakyat memilih, suara rakyat, dan dia adalah memberikan amanah kepada siapa yang dikehendaki rakyat. Saya salah satu kontestan, akan mengikuti ini, jika tanya. Ditanya soal proses demokrasi pemungutan suara, baik gendala atau indikasi pelanggaran Edi menjawab diplomatis. Termasuk rendahnya juga tingkat pastisipasi. Yang kita terima sama, sama terjadi di paslon 1 maupun paslon 2, kondisinya sama, hujan sama dirasakan. Tapi ada kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya belum tahu sejauh itu, karena ini kan masih berjalan. Ada yang terhenti, tertunda, nanti kita lihat, ada Bawaslu dan KPU Sumut, ada partai pengusung juga tak ke diam. Kita tunggu bagaimana evaluasi, yang benar ini, ya ujar Edi Rahmayadi. Sekretaris DPD-PDIP, Sutarto menilai, landasan hasil pemilu pertama sesuai dengan ketentuan KPU dan UU. Ia berpedoman rekapitulasi hasil C1. Jadi pedoman kita ada di situ. Kita menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh UU dan PKPU, jadi kita akan tunggu, kepada masyarakat Sumut. Tunggu, seperti yang disampaikan Pak Edi tadi kita tunggu dengan sabar, jika tanya. Kedaulatan ada di tangan rakyat, jadi ini adalah kamar hitung PDIP, yang juga tim kampanye Pak Edi. Kami punya C1 yang hitungannya akurat yang ada di 33 kabupaten kota, iujarnya. Terkait kondisi alam yang tidak mendukung pencoblosan, apa yang terjadi adalah banjir. Bagian dari sebuah hukum alam, ada beberapa wilayah tergenang banjir. Dan TPS juga tergenang, sehingga tidak bisa melaksanakan pemungutan suara.